Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saatnya kami memperbarui informasi Anda Bersama saya Rizka Kamri pada program Palita Update Guna memperingati usia ke-7 tahun Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasa Ibtidaya Institut Agama Islam Negeri Palopo Mengadakan Milat HMPS pada Jumat Malam 3 Desember 2021 Milat HMPS PGMI ke-7 tahun Dikelar oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasa Ibtidaya IAIN Palopo Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka di Gedung Aula Serbaguna IAIN Palopo Jumat 3 Desember 2021 Kegiatan ini mengusung tema Mewujudkan Solidaritas Keluarga Besar PGMI HMPS yang memiliki jargon siap terdidik dan siap mendidik tersebut Untuk pertama kalinya merayakan milat yang ke-7 tahun Sejak berdirinya pada tahun 2014 Dengan persiapan selama satu bulan lamanya Pelaksanaan milat kali ini bertujuan untuk membangun solidaritas dalam keluarga besar PGMI Selain itu, kegiatan ini juga dilatar belakangnya atas amanah Yang dititipkan alumni kepada Ketua HMPS PGMI yang terpilih Untuk menggelar perayaan milat HMPS Ketua HMPS PGMI, Alam Syaputra Berpesan kepada seluruh mahasiswa program studi PGMI Agar dapat memaknai siap terdidik dan siap mendidik tersebut Alam Syaputra juga berharap mahasiswa PGMI dapat menjadi guru yang dapat dibanggakan Harapan saya semoga mahasiswa terkhusus di PGMI Menjadi mahasiswa yang peduli masyarakat Peduli ilmu dan peduli akan hal Dan semoga teman-teman atau warga PGMI sendiri Mampu mencapai sisi-sisi yang kemudian boleh keinginan Dan mampu menjadi guru yang bisa dibanggakan Lanjutnya, Algasali juga berpesan untuk pengurus HMPS PGMI Agar bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan program studi Dari Gedung Aula Serbaguna IAIN Palopo, Rizaldi Akbar Palita TV melaporkan Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada program Palita Update hari ini Saya Rizka Kamri beserta kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!